Hai Ia Hai Ia 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 Udah tinggal Udah Ting 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 Tunggu di 30 Asal Apa langsung HN Yang Ayo kita mulai Waalaikumsalam Hadir Teh Yunita Hadir 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 Buka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalo masih besti Kalo masih besti Kalo masih besti Ayo Kan nanti ada sell lagi Nggak insya Allah ya Ada sell lagi Kapada lagi Kapan ya Kali 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 ini Kali ini kita Sedang memakai Sedang memakai Amanda Dway Amanda AHA series Yeay Maka kok Udah ada series aja sih Karena gitu Gimana Karena Yang itunya Kita udah Apa namanya Launching Yang Idul Fitri Serisnya Bentar Udah rame banget nih Apa Idul Fitri lagi lupa Idul Fitri banyak Idul Fitri udah banyak Jadi sekarang kita ngeluarin untuk AHC Harifah kalo beli gamisnya aja bisa Nanti Kita udah beli gamisnya Tapi untuk beli gamisnya aja bisa Oke Jadi si Amanda dress ini khusus untuk adha series gitu kan Jadi kalo misalnya kalian nanti lebaran Idul Anha mau pake Amanda gitu ya boleh dipesan dari sekarang Karena kan jeda dari bulan syawal ke bulan haji itu kayaknya sekitar 2 bulanan ya Iya sih Kira-kira 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 2 bulanan gitu Jadi kalo misalnya Tapi kalo misalnya kalian gak buat Idul Anha juga Insya Allah Kan di awal Juni Jadi setelah Sebulan setelah Lebaran lah gitu Nah itu kalian bisa pake buat kayak Mau mau seragaman bisa Buat kondangan bisa Atau mau buat Printer miti juga bisa lah Printer miti juga bisa lah Printer miti atau prewet kan Maksudnya banyak tuh insya Allah yang baru-baru lamaran gitu kan Nah itu juga bisa dipake buat prewetnya Terus atau yang lagi hamil gitu bisa juga Bagus banget Kamu mau pesen buat umur 5 tahun? Gimana sih tadi? Kamu gak kebaca Warna yang hitam itu Bukan hitam Oh ini yang makaron Ini yang makaron Bisa-bisa Lucu banget sih 5 tahun Warna itu juga 5 tahun ya Ayo lucu Oke jadi Si Amanda Dress Oh bagus kan Amanda Dress kali ini tuh Memang dia spesial banget Karena bahannya itu mirip-mirip sama Hanun ya Jadi Hanun pake tule dot T premium Jadi si tule nya itu dia gak kayak sembarang tule yang ada di pasaran gitu kan Tipis banget gitu Tipis banget gitu Terus kayak gampang sobek Gampang sobek gitu Gampang sobek Ucak dikit udah langsung Terus kayak gampang apa sih Gak berdiri tegak Nah kalo ini tuh kayak dia berdiri tegak ya Si layer ini nya Nanti kita tunjukin detail nya Kalo yang hitam kayaknya gak keliatan sudah Gampang sobek Gampang sobek Gampang sobek Gitu Jadi ini memang Bagus banget kalo misalnya kalian mau pake Itu gak Gak gatel gitu ya Kan ada seratnya Seratnya juga harus kan Ya seratnya serat Poliamida 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 seratnya Gak banyak hiti kulit Dan si puri nya juga Seperti biasa kita pake kartun Silk Korea Jadi emang dia gak ngerawang Hangus Nyerap keringat juga Betul Nyerap keringat juga Dan ini tuh sebenernya Lengkapnya sama beltnya Belnya Ya Kalau misalkan pake hipot Kayaknya gak begitu keliatan Iya Tapi ini karena bisa pesen pake square Atau pas gina Itu bisa pake belt Bisa keliatan Jadi variasiin sama hijabnya Betul sekali Nah terus Ini tuh ada Keistimewaannya tuh Selain dia memang Dari bahannya yang premium Jadi desainnya tuh Memang bener-bener lumus Dari tangannya aja Udah kayak gini guys Ini gak sih Kayak lucu gitu Tuh Tangannya tuh Kayak nge-ruffles nya tuh Rapi banget tuh Rapi Terus kayak ada Apa sih Ban Kayak kancing Ada lucu Ada kancingnya Terus ini juga Selain itu Busui friendly Tapi Busui nya Busui nya ada di sebelah Di bagian samping kanan disini Seperti biasa Karena memang Kalo dress-dress yang kayak Kayak gini Kayak model Alexandria Terus Hanum Yang gitu-gitu kan Kalo gak di depan pake kancing Di samping gitu ya Kecuali kalo yang la luna itu Memang dia jari depan banget Kalo yang la luna Nah karena Kalo yang Amanda ini Dia polosan banget Dari atas sampe ke bawah Jadi Dress nya itu gimana ya Ini Nah Si Furing Sama Tulenya itu Dia gak nyatu Dengan dressnya Jadi nyatunya Hanya ke bagian Tinggirnya aja Enggak tuh gering Oh enggak Dia nyatunya Cuman Sampai sini aja Tuh Si tulenya tuh Jadi kalo misalnya Dari sini tuh Dia gak nyatu gitu Guys Tuh Dia lurus Jaitannya lurus banget Seret ke bawah Jadi kalo misalnya Kalian yang kepanjangan Mau dipotong Dari bawah itu Masih aman Tapi kalo misalnya Kalian Mau potong juga Bagian ini Bagian tulenya Jadi terpisah Bagian dress sama Bagian tulenya itu Dia terpisah gitu Kalo misalnya Kalian mau potong bagian tulenya Lebih baik Ngambil disini Disini tuh ada jeda Mana sih Nah Ini tuh kayak ada jeda jahisan Nah kalo misalnya Kalian mau nanti Ini digeser ke atas Disini Terus ini naik Tuh Gitu guys Bisa sih Tuh Karena memang kalo bawahnya Dia Bentuknya Airline gitu Jadi kalo misalnya Kalian mau pake Eh kalo kalian misalnya Mau potong dari bawah Itu masih aman Untuk dress Amanda ini Tuh sekali Apalagi Apa lagi sih Kak Oh ya Selain tadi Free belt juga Dia kan ini multi style Banget ya Jadi kalo misalnya Kalian mau yang Buat yang cari Bisa pake timar Tuh Kayak gini itu bisa banget Kalo misalnya Mungkin mau agak longgar Tesennya Ukurannya Satu size diatasnya Gitu ya Jadi agak longgar Karena ini kita Pas banget sih Pas banget Jadi kalo misalnya mau cari Bisa satu size diatasnya Kalo misalnya kalian mau ngepas banget Boleh pilih size yang sesuai L&D sama kalian Gitu Warnanya tuh ada apa disini Kita ini ada tujuh warna Pertama yang dipakai Ini hitam Ini oreo Black Oh iya oreo Aku ngerti ya Penisnya black Ternyata namanya Memang oreo Jadi series Amanda ini Nama-namanya Makanan Makanan ya Karena Puasa Puasa Iya gampang Oh iya oreo Makanan Betul Kak himarnya bahan apa Oh iya Himarnya ini Himar pas Nina sama skrernya itu Bahannya dari Babydoll Armani import Jadi Kalo untuk yang himarnya sendiri Dia dua layer Terus jadi gak Gak nerawang gitu guys Gak nerawang lah Oke Terus ada oreo Dan ini juga ada Apa lagi Ini warna makaron Yang pink-pink gitu Ini yang sweet Seperti biasa Ini pasti banyak warnanya Duh Banyak Yang besar Ini tuh warna ini nih Hitam dan makaron Yang ininya Apa Mewah gitu Yang ini Yang sweet Yang sweetnya Ini yang elegan Oke selanjutnya Ada warna Cinnamore Cinnamore ini tuh Mirip-mirip Terakota Tapi kalo misalnya kalian di kamera Itu kan liatnya Lebih terang banget gitu ya Cuman ini tuh Aslinya dia Lebih gelap guys Eh malah Makin terang ya Pokoknya ini tuh Aslinya malah Lebih gelap Kalo misalnya kalian bisa Eh kalo kalian ngeliat Di video-videonya Ini Lebih gelap Keliatan ya Di video-video yang Lebih mirip Kalo misalnya kalian yang Aleksandrianya Udah dateng Mirip Kayak Alexandria Karena puringnya juga Puringnya sama kayak Alexandria gitu guys Oke yang selanjutnya Ada warna Tiramisu Tiramisu Tiramisunya Emang cocok sih Dia warnanmu Tapi gak kulit banget Jadi kalo misalnya kalian kulitnya Soal matang kayak aku Itu masih cocok Masih cocok Jadi malah bikin cerah ya Di kulitnya Padahal ini Hidupnya juga bagus sih Sang setnya Tangannya tangan Tangan Naik motor Jadi langsung nyala ya Pas pakai ini Tiramisu ini Ini lagi nyala Nah ini sih Yang warna paling unik Menurut aku ya Segar banget ini Diliatnya Segar Seperti Eh ini yang namanya Oh dragis tuh Nah ini namanya Lemon Ini namanya Lemon Segar Segar Kalo misalnya Kalian Punya Dress Yang Serena Yang warna Lain Itu cakep banget Lainnya tuh kayak Mau ke ijo gitu Jadi gak kuning Benderang Cerah Betul Kalo kayak samaan buat anak Lucu gak sih anak-anak tuh Biasanya soalnya pake warna yang Cerah-cerah gitu Oh betul juga Nah kalo misalnya kalian Anak-anaknya Betul Kan kadang Juni tuh kadang Wisuda gak sih Wisuda TK Nah bisa banget Dipakai wisuda-wisuda TK gitu guys Jadi lucu Jadi ajakin barengan aja sih Besti-besti anak-anak TK-nya Buat anak-anak yuk kita besen Bareng-bareng Bisa Kalo ibu-ibunya mau pengajian Bisa juga Pake yang warna hitam Kalo engga warna apa Ini piramisu bagus sih Bagaimana sih sama pinat juga sih Bagus sih Oh iya pinat ini bagus Buat pengajian Ini pinat bener-bener kayak kacang ya warnanya Kayak kulit kacang Kayak kulit kacang Kalo matang tapi gak terlalu pede pake kremisu Yang aku bilang tadi Kalian bisa pilih yang pake ini Pinat 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 ini ya guys Nah Lagi-lagi dan lagi-lagi Dan yang terakhir ada warna Avocado Avocado Atau misalnya kalian sering bilang green tea Maca Iya Ijo Apa kek gitu ya Pokoknya ijo-ijo Nah ini memang setiap Kita ngeluarin kita Setiap kepentingin ngeluarin dress ya Ngeluarin bandi itu dia Pasti kalo misalnya Kalo macanya tuh yang paling best seller gitu ya Dari mulai Hanum Terus apa lagi ya Adiba Adiba Kasmaran juga ya Kasmaran juga dulu Ini marona Pokoknya kayaknya Pecinta-pecinta Warna favoritnya Rasulullah Ini emang kalung sih Ini kalo ijo-ijo Itu kayak ijo menerang gitu Iya Terus cakep gitu ya Ijo-ijo nya tuh Tuh Bener ya Kayak juga warna ini ya Kalung-kalung ini Makarannya Aku juga suka sih Warna ceramis ini Dia warna blue Tapi Eh dia cocok warna Buat perewet Buat perewet cek banget sih Iya Soalnya hijau Misalnya udah lebih cerah gitu Bener Kalo misalnya kalian Mungkin kurang suka Sama pita-pitanya Iya Jadi disini ada pita Jadi ini kan ada pita-pita Ini sebenernya bisa Kalian bisa pasar Atau kalian bisa copot sih Dan copotnya gampang Cuman ini emang Tapi lebih bagus kalo misalnya Mau samaan Sama anak Atau apa Itu lucu ada pita-pita Ada pita-pita Iya Pitanya tuh gemes Dan gitu Pitanya bukan pita yang Gitu kayak Dasi ya Tapi kayak pita bunga gitu Jadi ada empat Coba yang deketin dulu Tuh ada empat gitu guys Satu Dua Tiga Empat Gitu Oke Oke Yang selanjutnya Yang udah banyak ditanyain Kak size-nya ada Apa aja Sampai LD berapa Kita size-nya ada dari SS Sampai dengan XL Gitu Size SS-nya LD-nya mulai dari LD 88 38 Dan untuk yang size XXL yang paling besar itu Di 100 Eh bentar guys Aku lupa Di 114 Yang XXL di 114 Yang XS di 88 Gitu guys Untuk panjang bodinya sendiri Untuk yang XS itu Dia 132 Dan yang XXL itu Di 145 Jadi lebih panjang Nah Kalau misalnya kalian Tipu-tipu yang kayak Gemuk Kayak aku Tapi Pendek Gitu ya Nah terus kepanjangan kan Kalau saya 145 Itu bisa dipotong Dengan cara yang tadi Udah aku kasih tau Gitu guys Wah mungkin LD-nya aja ya Betul Kalau yang anak Ukurannya ada apa aja Yang anak itu Ukurannya Dari XS sampai XL aja Nah yang XS ini LD-nya dari 62 Dan yang XL itu LD-nya 84 Jadi kalau misalnya kalian Kak Kan biasanya ini Mua sampai umur 10 tahun ya Kak Untuk yang XL Biasanya Tapi kalau misalnya Kalian yang udah 12 atau 13 tahun Bisa Pakai yang XS Yang ukuran dewasa Juga bisa Gitu Terus Apalagi niche Harga Harga Ya bener Harga Harganya berapa Harganya berapa Oke Untuk harganya sendiri Mulai Dress only-nya berdiri Rp325.000 Aja Dress only-nya Hanya Rp325.000 Aja Untuk yang dewasa Yang anak Mulai dari Rp225.000 Aja Betul Dan untuk yang dress Set dengan pasmina Itu harganya Mulai dari Rp365.000 Aja Kalau misalnya Mau dia Ganti sama hijab square Itu nambah Rp20.000 Kalau misalnya Pake hijab square Itu tinggal Tambah Rp20.000 Kayaan Dan untuk yang Anaknya itu Harganya Mulai dari Rp265.000 Jadi beda Rp100.000 Sampai anak Gitu guys Kalau yang set himarnya Untuk yang dewasanya Mulai dari Rp445.000 Untuk yang anaknya Mulai dari Rp340.000 Aja Oke Tadi banyak yang Mungkin juga Himar Satuannya Berapa harganya Himar satuannya Itu Rp120.000 Eh maaf Untuk yang dewasa Rp189.000 Yang anak itu Rp125.000 Gitu guys Jadi kalau misalnya Kalian pengen Beli Sudah set himar Tapi pengen Beli pasmina Atau squarenya Itu bisa di harga Berapa yang dewasa Kalau pasmina only Itu dewasanya Rp65.000 Dan untuk squarenya Rp75.000 Dan untuk anak Pasmina nya Rp50.000 Dan squarenya Rp55.000 Aja Gitu guys Jadi kalau misalnya Kalian Tertari Kalian bisa ikutan PO nya Di official Distributor kita Ada di seluruh Indonesia Cari aja Nanti provinsi Atau kota terdekat Yang dekat dengan Kalian Gitu guys Open PO nya Mulai besok Sampai Tanggal 13 April 15 April Oh iya lupa kemarin Dikulis Oh jadi 15 April 15 April Ya Nah dan untuk pengirimannya Memang di awal Juni Mulai dari tanggal 1 Sampai 7 Juni Gitu Jadi masih ada banyak waktu Buat nabung Atau nanti dapat THR Bisa buat DP ini Oh iya Langsung ande acus DP in Ini Kalau nggak salah Di distributor Ada yang bisa DP 100 Ada yang bisa DP 150 Jadi tergantung Dari si distributornya Sendiri Nah untuk pelunasannya Nanti kalian bisa Mulai dari akhir Mei Nah kan masih ada waktu Berarti sekitar 2 bulan Akhirnya gue Mulunasin Tapi nanti dapet THR Misalnya langsung dilunasin Nggak mau Sebulan dong mbak Akhir Mei Boleh Jepan Sekarang akhir April Akhir April Akhir April nanti kan dapet uang Oh Aduh ibu ibu Iya Akhir April dapet uang Nanti akhir Mei dapet uang lagi Nanti awal Juni dapet uang lagi Gitu guys Pengirimannya kapan Tadi udah aku jelasin Pengirimannya di awal Juni Tanggal 1 sampai 6 Juni Insya Allah Kalau misalnya Produsinya lancar Tidak ada hambatan Begitu Oh iya Tadi untuk ukuran Pas Minaya sendiri Itu Pas Minaya tuh Seperti biasa 200 x 75 Dan untuk yang anak itu Di 150 x 50 Kalau yang square Kak Yang square itu Untuk yang dewasa Dua ukurannya 130 x 130 Dan untuk yang anak 100 x 1 Jadi panjang banget ya Biasanya kita 125 ya Tapi sekarang ditambahin 5 cm Jadi 130 x 130 Betul banget Dan untuk set kimarnya eh Untuk size kimarnya sendiri Itu ada dua size Yang anak sama yang dewasa itu Ada size M sama size L Untuk yang dewasa itu Bukaan depannya Bukaan untuk kepalanya Jadi nanti kalian ukurnya gini guys Nah kan ini tuh Namanya bukaan Bukaan kepala ya Nanti kan ada tulisannya 25 sama 26 Tapi nanti kita bikin Ada size L sama size M Nah Nanti kalian tinggal Ukur aja deh Kepalanya Nah bukaan kepala tuh Yang ini Yang ngebuka ini Tapi diukurnya kayak gini Gini gak sih kemarin Si Jokta apa gitu ya Gini pokoknya 25 tuh Diukur sama dia gitu Sama ada Untuk yang anaknya sendiri Itu bukaan kepalanya tuh Mulai dari 23 Gitu Untuk yang size M Dan Untuk panjang Himannya sendiri Yang depan itu 100 Eh 95 Yang belakangnya itu 115 Jadi Tutupin pantak ya Dan kalau misalnya Kalian masih kurang Kurang gede ke Kalau misalnya Mau lebih gede lagi Ada yang ukurannya L Itu Bukaan Eh bukan Panjang depannya tuh Di 100 Dan panjang belakangnya itu Di 125 Jadi mantep banget Mantep banget Panjang banget Tuh Jadi bisa sampai bawah Kalau kalian suka Kan ini Kita pakenya kan Diginiin Keliatan ya Kan ini tuh kan Bisa dipentulin Gitu guys Gini nya Kalau aku Jadi gak terlalu kembang banget gitu ya Kak Ya Betul Dan ini tuh dia modelnya Kayak gini tuh Ya Disini tuh teh Majuan Eh yaudahlah biar Terus kalian dipakai Nah ini tuh kan modelnya ada kayak gini Ini tuh sengaja kayak Buat bundak gitu loh guys Jadi Kalian kalau misalnya Gak mau Pake yang kayak Ah aku gak mau pake himar Takut kayak ibu-ibu Gitu kan Nah kalian kalau misalnya Pengen pake himar Tapi samaan Kayak sama mama Atau sama Anak gitu kan ya Nah ini bisa ditarik kesini Buat bundak Dipenditiin Dipenditiin aja Udah ya Kalau misalnya kalian maunya kayak gini Jadi biar nutupin lengan yang gede Kayak aku Gak pede ya Saya gak pede sama lengannya Yang besar Nah kalian ini bisa diginiin Terus ditutup Cuma ininya kan jadi Kerapellen dihimbang Tapi kalau suka gak apa-apa sih Iya Kalau suka gak apa-apa sih Gitu Ada dua Di depan aja ada dua Jadi di sebelah kiri sama di kanan bawah Ada dua Terus ini memang dia kan polos banget Tapi ada beltnya Sebenernya Iya beltnya Kita lupa ya Oh untuk harga nikob Shay Harga nikobnya sama seperti nikob-nikob Kemarin-kemaren Harga nikobnya itu di 45 ribu aja Oh iya Gitu Dan apa Dua layer gitu Itu jadi gak terawal Ada sih nikob-nikobnya Ada Bukan Ya dia kan Ya itu pasti gak Gak itu Luksa Gak itu Gak itu Gak itu Contoh nikobnya Dia tetap panjang gitu Dan Bagus Nah dia berapa Aku ambil lah Ya beda banget Ini dia Apa Tetap nutupin dadanya ya Gitu Gitu guys Gitu Boleh masuk sesi pertanyaan Boleh deh Masuk sesi pertanyaan Setpassmina Berapa harganya kak Kok orang ini gak baca komen Maaf baru baca Dari tadi kan Apa namanya Ngomong dulu Review dulu Nanti kita bisa baca lagi Diulangi lagi aja ya Coba nih Aku mulai dari yang Teh Unita Setpassmina berapa harganya Tadi Setpassmina itu harganya Mulai dari 365 ribu Untuk yang dewasa Kalau misalkan Yang anak itu Mulai dari 265 ribu Aja Oke Kakak gak tau tuh Komennya gak tau Lalu Lalu Siapa aja yang mau nanya Oh iya Oh iya ini nih Biasanya kan suka ada yang nanya Yang kita pakai itu size apa sih Hmm Belajar kamu size apa Ini sama-sama size M kita Sekarang Oh sama-sama size M ya Oke Size M Aku berat badannya 58 kg Tingginya 163 atau 164 Ini panjang Garisnya kan 140-an tuh Tapi ini tulenya agak kepanjangan Yakut Cuman untuk si kuringnya Gak kepanjangan pas Gitu Kalau kamu Berat badannya 54 Tingginya 166 atau 167 lah Sekitar itu Oke itu kan Jadi dia sama Gitu loh guys Eh sama Panjangnya Ampe kebawah Mana tadi Kak Mau umur 7 tahun Pengirimannya Kapan ini? Pengirimannya di awal Mei Eh awal Juni Awal Juni ya Awalnya lebaran Iya Oh iya Ini pengirimannya di awal Juni Gitu guys Jadi gak bisa dipakai Lebaran Idul Theater Tapi bisa dipakai untuk Lebaran Idul Adelah Jadi ini mulai Adha series Ini Adha series Dress yang pertama dari Cover Me Itu Ini lebar dressnya itu sekitar 2,86an lah Tapi kalau tulenya sendiri tuh Kalau gak salah dia 4 meter deh Jadi ngebuat si ininya tuh jatuh banget tulenya Tulenya jatuh banget ya Padahal ada yang suka Kembal gak sih? Iya bener-bener Yang lipat-lipat Bener-bener Sure Bener-bener Rapi 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 Gitu guys Saya keluarin se-rimit lagi dong Yang ada pokoknya Savana ya Itu kan sebenernya It's series yang pertama dari Cover Me Tuh Terus udah gitu ada Angelina Terus udah gitu ada Ada Kita nambahin Apa lagi ya? Setelah itu Alessandria sih habis itu Ada Alessandria Ada Bayu 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 Dan Adiba Nah untuk yang Savana Belum tahu di stok laginya kapan Mungkin tahun Lebaran tahun depan ya Aduh Laman juga ya Iya Karena kan kemarin kan aku udah Mewanti-wanti Kalau misalnya mau ikutan Prawas Savana Sok-sok gitu Karena gak tahu Apa di stoknya kapan Kecuali kalau misalnya Kayak yang Ralin Terus Morona itu Masih banyak-banyak dicari Kita tuh Bakal sering open PO Cuman Kalau misalnya Yang kayak Savana Yang gitu-gitu kan Bapak memang langka banget kan Ada Bapaknya Gak mungkin kan Bapak Pake baju koko Tiap beli Tiap bulan gitu kan Bapak Kalau Bapak kan Biasanya kalau kondangan Yaudah Bantik aja Bantik aja gitu ya Kebanyakan Itu sama Himar Juga nya kah Mbak? Bisa sama Eh bisa dress only Bisa sama Himar Bisa pas pina Bisa sama square Bisa tinggal pilih aja Betul Itu udah share Bayar Dubai kapan kredinya Bayar Dubai Itu rencana hari ini Datang Harusnya sih kemarin Cuman mungkin ada hambatan ya Tapi Hari ini tanggal 5 Insya Allah Datang ke warehouse kita Terus Mungkin mulai-mulai di packing Dan baru dikirim Tanggal Sekitar tanggal tujuan kali ya Ke distributor Gitu Jadi nanti mungkin Mungkin sampai ke distributor 4-5 harian Seminggu 15 Mungkin dari distributornya Mulai di packing Dari belasan Tanggal belasan Gitu lah ya Jadi masih Insya Allah Masih keburu lah ya Kalau mau dipakai buat eat Buat Polat eat Gitu guys Apa lagi Niche Assalamualaikum Kak yang dipakai Berapa? Ada warna apa aja? Yang baru join nih Kakak Fanny Jadi yang dipakai ini Amanda Dress Ada 7 warna Itu khusus untuk Adha Series Aku telah tekanin sekali lagi ya Di sini buat Adha Series Jadi kalau misalnya kalian Ingin dipakai buat Lebaran Ibu Fitri nanti Mohon maaf ini masih belum bisa Tapi kalau misalnya Mau buat Ibu Fitri Atau buat prewet Setelah Eh Idulan H Buat lai Idulan H Buat lai Idulan H Atau buat prewet Nanti kan abis awal tuh Banyak yang lamaran Atau Buat lai meeting Buat foto Amil Atau foto keluarga Pengen pake ini Lucu Pengajian Juga rumanya masih banyak Bisa lah Masih banyak lah Momen Idul Idul gitu Idul yang lain Masih banyak momen Momen yang lain Yang bisa dipake Bersama Amanda Dress Gitu guys Kalau misalnya kalian mau Foto book Buat Mondok Yang kan acara Mondok kan Apa Biasanya kan kalau Apa sih Juni Atau ke Juli Itu kan suka ada buku tahunan Gitu gak sih Kalau misalnya Mondok ada buku tahunan Atau misalnya SMA SMP tuh suka ada buku tahunan Itu kan suka foto bareng Nah Bisa pake ini Atau yang misalnya Tahfiz Yang beres Eh Yang selesai menghafal Al-Quran tuh Biasanya kan ada Bisa juga pake itu Bisa juga pake itu Emang misalnya sih Pake warna putih Cuman aku saranin Bisa pake warna ini tuh Kena bisu Warna kena bisu Jarang jarang kan Karena bosan banget gak sih Warna putih terus Aku pernah penggoliat yang Pake Medina Iya tuh Entah Tapi warnanya Onix green Onix green Iya Onix green Jadi misalnya pake onix Itu guys Set Himar sama set square Harga berapa? Misalkan set Himar Untuk yang dewas itu Mulai dari 445 ribu Dan untuk yang anak mulai dari 340 ribu Vira Miss you Gitu guys Harganya ya Kalau misalnya kalian Butuh harga lebih jelasnya Nanti kita bakal ngadain K&A lagi di story Kalian tinggal Masukin di kolom box aja Nanti kita highlight apa-apa aja Yang Yang Apa sih namanya tuh Yang Yang penting Kayak ada Yang biasanya banyak ditanyain Yang misalnya banyak ditanyain Frequently Gwede Gwede Gitu lah Yang banyak ditanyain Apalagi ini Terlihat aku baca Live Amanda aja Kak Min Iya ini khusus live Ini aja Karena Apa sih Kalau misalnya Yang live sale Nanti insya Allah Di pertengahan bulan lah ya Setelah THR kalian udah pada cair Pasti Harusnya ya Langsung Harusnya Iya Bener gitu Insya Allah Dan yang Apa sih namanya Yang diskon-diskon juga Masih berlangsung Sampai sekarang Jadi kalian kalau misalnya Mau produk yang diskon Ada di Redistock Shopee Sama di distributor Cover me Nanti kalian cari aja Kesana Gitu guys Tadi ini dress on Ini berapa Dress on Ini 325 ribu Yang Oke Harga dress on Oke Harga dress on Oh iya Dan kita juga Untuk Amanda dress kali ini Dia bakal ngadain giveaway Dressnya Wow Sebanyak 3 orang Jadi kalau misalnya Kalian mau ikutan Silahkan join aja Seperti biasa Sering comment Atau Misalnya sering share Terus Apa lagi ya Dari Tiktok cover me juga ya Dari Tiktok Jadi tuh guys Itu bisa Juga Jadi Nanti pengumumannya Setelah Close PO Untuk pengumuman Si Apa Si 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 Amanda yang memenang Amanda Spill info Abaya Kak Abaya yang mana nih Abaya yang mana nih Abaya Kalau Abaya Dubai Itu Abaya Dubai Mulai pengirimannya Insya Allah Di Tanggal 7 7-an lah ya Paling betulan Kedistributornya Kalau misalnya Distributornya sudah lumayan Mas gitu Di live gak ada giveaway Di live nya gak ada giveaway Tapi adanya Di Nanti Dari sekarang Sampai Close PO itu Bakal ada GA Amanda Dress Jadi nanti dapet Amanda gitu Caranya gampang aja Seperti biasa Kalian tinggal comment Like Share Terus comment sebanyak-banyaknya Like sebanyak-banyaknya Boleh lah ya Pokoknya ante kita apa Siapa yang ante kita apa Iya Iya dia lagi sih Iya Sampai kita hafal Waktu itu kayak ada ke Esti Duh kan Sampai ke Dunia apa Ada kayak Yunita Terus ada dulu tuh Ada ke Vania Duh Sampai kita hafal Pokoknya Bener Terus ada siapa lagi ya Kak Kemarin Alsha Tuh ada tuh Alsha Yang dapet Apa? Dapet Abaya Dubai Aku masih inget tuh Ada ke Anissa Di absen ya Di absen Di absen Pokoknya sampai kita Wah ini bener-bener gitu kan Oke Jadi langsung deh Lanjut Terus dia kayak sering nontonin live kita Berinteraksi gitu Bener-bener Berinteraksi Jadi kayak tau Setiap live tuh Dia selalu ada Jadi kita tuh tau gitu guys K.O.V Dulu Mas Ali ikutan Tapi dulu K.O.V dapet BA Lili 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 Apa ya Sampai inget loh Orang-orangnya Apa lagi Abaya Sandrina Kak Oh Abaya Sandrina Kalau misalnya untuk yang Abaya Sandrina Kan kemarin ada bocoran Insya Allah Minggu ini tuh Bakal ada restock Di Shopee Gitu guys Jadi Kalau misalnya kalian mau yang Udah ngecengin Abaya Sandrina Dari lama Pengen yang pelos-pelosan Yang simple Ada Abaya Sandrina Yuna dan Nilova Di Shopee Stocknya Cuman Berapa ratus piece aja Gitu Terbatas Jadi nanti Aku bakal kasih taunya Lewat story aja Kalau misalnya Abaya Sandrina Atau Abaya Nilovanya Udah ready di Shopee Gitu Gak akan aku up di Si Feed Gitu ya Karena kan kita lagi Lagi apa Lagi open pewa Gitu Jadi nanti kita bakal kasih tau Kalau misalnya udah ready Di story Jadi pantengin terus storynya Biar kalian gak Ketinggalan Si Stock Sandrina itu Karena aku juga mau mincer ya Maksudnya Yang ini Berlombanya sama admin Admin dan karyawan Aku juga mau mincer ya Abaya Sandrina Pengen pelosan Oke Terus apalagi nih Ada yang nanya Lagi gak sih Yang dipakai Pink Berapa Yang dipakainnya nih Warna makaron Sama dress only Dari 325 ribu aja Betul Untuk yang sentimarnya Di 445 ribu Gitu guys Karena ini kan Himarnya itu kan Noble layer Dan memakan Pekerjaannya Misalnya sendiri Pepnya juga Bikin sendiri Terus kayak Bahannya sama Jadi emang agak ribet Jadi harganya Memang lebih mahal Dari Pasmina Dan juga Square Gitu guys Pokoknya worth it banget Worth it Banget Worth it Ada lagi yang banyak Ada lagi gak Yang saya Tadi udah ya Yang Ada ya Sandrina Terus Apalagi Misalnya Untuk kalian yang Misalnya mau info ke distributor yang eh distributor yang dekat dengan kalian itu Kalian bisa cek ke Instagram At Kangkerni.farm Gitu ya Kalau misalnya udah gak ada lagi yang tanya Kita mau Bikin sesi pertanyaan lagi nanti di story ya Bakal kita jawab-jawabin lagi untuk yang lebih jelasnya Segitu aja Segitu aja Ya segitu aja mungkin dari live Kita sampai bertemu di live selanjutnya Ya Bila ada banyak salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye